Terlihat warga yang melintas di Jalan Nuno tanpa menggunakan masker dihentikan oleh Tim Justisi Gabungan, TNI Pol Risat Pol PP dan Perhubungan, dan diarahkan ke lokasi untuk diberikan sanksi. Operasi justisi kali ini disasar di beberapa titik. Dan penegakan disiplin ini banyak sekarang ini masih dalam ketatan. Sanksinya berapa Pak? Sanksinya sesuai peraturan gubernur, dari teguran lisan, teguran tertulis, larangan memasuki area, denda administratif per orang Rp50.000, administratif untuk lembaga atau instansi Rp300.000. Martoyo Kornator Tim 2 Operasi Justisi mengatakan bertujuan untuk menghimbau masyarakat tentang pentingnya menjaga diri sendiri agar tidak tertular COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker dimanapun berada. Ia mengatakan bahwa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi berupa teguran, sanksi sosial, dan sanksi fisik. Selain itu, masyarakat yang tidak membawa masker, pihaknya juga memberi masker di lokasi. Tentunya kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pergub No. 32 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap pelanggar tertib kesehatan terkait antisipasi penyebaran COVID-19. Rolis-Molis Kompas Sipalu, Sulawesi Tengah Terima kasih telah menonton!